Menyambut Hari Raya Dulfitri, Hypermart memberikan potongan harga besar-besaran kepada pelanggan setia Hypermart, Foodmart, dan High Fresh di seluruh Indonesia. Promo tersebut berlangsung sejak Jumat 24 Mei sampai Selasa 28 Mei 2019. Promo ini dibuat karena bertepatan dengan puncak persiapan belanja masyarakat untuk Hari Raya Dulfitri. Selain itu, Hypermart menyediakan diskon karena tunjangan Hari Raya atau THR bagi pegawai negeri sipil dan juga karyawan swasta telah keluar. Direktur Corporate Communication PT Matahari Putra Prima TBK mengatakan harga produk yang ditawarkan di Hypermart cukup kompetitif dan terjangkau. Selama bulan Ramadan ini, di awal bulan kami sudah melakukan promo, itu yang terus berkelanjutan. Diawali dari promo kejutan Sabtu Berkah pada tanggal 4 Mei lalu dan dilanjutkan juga dengan adanya Moonlight Sale. Dan pada setiap harinya, setiap minggunya kami juga terus mengandalkan promosi-promosi untuk para pelanggan. Dan puncaknya memang terjadi pada saat-saat ini. Jadi dari sejak kemarin, kami Matahari Putra Prima menggelar yang namanya promo menjelang lebaran yang berlangsung selama lima hari dari kemarin Jumat dan akan berlangsung sampai dengan hari selasa depan ini. Di mana promo ini secara momentumnya sangat tepat karena para pelanggan tentunya barusan menerima THR. Masyarakat cukup antusias dengan adanya promo di Hypermart ini. Terbukti dengan banyaknya pelanggan yang berbelanja dan memborong berbagai produk di Hypermart. Produk yang paling banyak dibeli ialah makanan dan juga minuman. Ya karena disini lumayan banyak ya cashbacknya. Kayak contohnya Oppo, 30% buat semua produk ya. Belanja apa aja nih Mbak? Ini buat kue lebaran, biasa buat THR-an. Oh, beneran. Oke. Berarti ini persiapan untuk lebaran atau memang sehari-hari belanja di sini? Buat lebaran juga sih, tapi emang sehari-hari juga kadang belanja di sini. Khusus di wilayah Jakarta dan sekitarnya, promo ini diharapkan mampu mendorong konsumsi masyarakat agar kembali normal. Secara makro, pertumbuhan ekonomi promo ini memberikan kontribusi momentum mempertahankan pertumbuhan ritel yang sedang melambung setelah proses penyelenggeraan pemilu 2019. Ketua Asosiasi Perusahaan Retail Indonesia atau APRINDO, Roy Mandei, menyatakan peningkatan ritel terjadi pada bulan Ramadan sampai lebaran. Ya, jadi kalau di dalam industri ritel, itu peningkatan transaksi itu terjadi seperti ini. Bulan-bulan Ramadan, menjelang lebaran. Ada dua hal yang selalu meningkat di industri ritel atau toko modern. Yang pertama adalah festif, kemudian kedua event. Nah, hari ini, ini adalah festif. Kita tahu bahwa kita sudah satu bulan menunaikan ibadah puasa, menjelang ke hari raya kemenangan atau hari lebaran. Ini akan menaik sampai pada puncaknya minus 3H sebelum hari lebaran. Karena minus 3H itu biasanya masyarakat sudah mulai memikirkan bagaimana mereka akan pulang mudik. Bagaimana mereka mempersiapkan kendaraan, memakai transportasi, dan lain sebagainya. Nah, puncak daripada transaksi di industri ritel adalah pada saat menerima THR. PT Matahari Putra Prima TBK melalui Hypermart akan tetap memberikan pilihan harga dan kualitas produk terbaik bagi pelanggan. Hal ini untuk memberikan kepuasan berbelanja di ritel modern dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Ira Putri, Berki Marindo, Prita 1, Jakarta.